selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menambahkan stop kontak di samping saklar double jadi jika teman-teman di rumahnya mempunyai saklar double di sampingnya pengen menambahkan stop kontak silahkan disimak baik-baik Oke jadi di sini saya sudah ada rangkaian saklar double ya yang dimana rangkaian ini sudah saya share di video sebelumnya jika teman-teman belum nonton silahkan ditonton dulu linknya ada di deskripsi atau bisa lihat di atas kanan ini silahkan diklik dulu oke nah disini kan sudah ada rangkaian saklar double saya akan coba dulu untuk rangkaiannya bisa dilihat teman-teman saya on-kan dulu untuk mcb-nya kita nyalakan nah nyalakan teman-teman oke karena disini saya ingin menambahkan stop kontak maka untuk saklarnya saya akan balik dulu pertama saya op-kan dulu untuk mcb-nya saya balik dulu untuk saklarnya Oke untuk saklarnya sudah saya balik ya ini adalah belakang saklar double yang dimana sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya untuk pemasangannya juga sudah saya jelaskan juga disini kita fokuskan di stop kontak Oke di sini untuk stop kontaknya saya bermerak Broko ya bermerak Broko jadi stop kontak ini sesuai standar Oke Oke kita balik dulu ya untuk belakangnya lihat nah teman-teman jadi untuk belakangnya itu kayak gini disini ada beberapa lubang ya ada empat lubang yang lubang ini dua lubang ini sama dan dua lubang ini juga sama ini nanti dimasukkan pasa dan netralnya selanjutnya disini ada untuk groundingnya nah lubang ini ya nanti kita pasang juga groundingnya Oke kita lanjut aja untuk pemasangannya teman-teman lihat nah teman-teman di stop kontak ini kan butuh yang namanya pasah dan netral supaya nanti stop kontaknya langsung bekerja Nah untuk pasannya itu dari mana untuk pasannya itu kita langsung aja ambil dari si saklar double ini yang langsung terhubung ke MCB sini ini adalah contohkan MCB KWH meter jadi disini kan penjaperannya ya lihat berarti untuk penjaperan yang warna merah ini adalah langsung dari MCB jadi kita bisa langsung sambungkan aja dari merah ini nah disini ada sisa lubang satu ya Nah si lubang ini kita langsung gabungkan aja ke stop kontak ini bagaimana caranya lihat teman-teman disini sudah saya siapkan ya untuk kabelnya jadi teman-teman tinggal hubungkan aja dari lubang ini sambungkan aja langsung ke stop kontak ini kita coba pasangkan ya kita pasangkan lihat teman-teman pasangkannya sangat gampang sekali kalau yang dari saklar double ini ini kan ada lubang satu nih kita tinggal masukkan aja tancapin kabelnya tekan dan langsung kenceng kalau yang ini kita tinggal pasang aja disini ada lubang juga masukin lihat teman-teman lalu kita kencangkan pakai obeng Oke sudah saya kencangkan untuk pemasangan yang pasangnya sudah selesai sekarang saya akan pasangkan yang netralnya yang netralnya itu dari mana netralnya itu bebas ya teman-teman karena mana netral itu bisa saling berhubungan saya ambilnya netral langsung dari lampu ini saja yang lampu kedua ini bisa langsung dari KWH meter juga bisa tapi kan repot-repotkan kita harus ngambil lagi jalur kabel kayak ini aja lihat kalau kita ngambil jalur kabel lagi kan panjang tuh sampai ke MCB mending kita langsung aja di pinggir saklernya di masukkan ke stop kontak ini supaya tidak jauh-jauh lagi ngambil jalur kabel selanjutnya kita pasangkan netral teman-teman pasangkannya dari lampu sini dari sini kita langsung pasangkan ke stop kontak ini kita pasangkan dulu ya di sini kan ada dua lubang-lubang mana aja bisa lihat kita pasangkan dulu tak kencengkan pakai obeng kita pasangkan ke lampu lihat sambungkan ke lampu kita kencengin Oke pemasangan untuk yang pasah dan netral ke stop kontak sudah selesai oke selanjutnya kita pasang groundingnya nah kalau grounding ini kita wajib pasang ya di stop kontak ya supaya aman gitu di stop kontaknya dan ngambilnya mau gak mau kita harus ngambil jalur lagi yang dari KWH meter jadi grounding itu ada yang langsung dari KWH meter dan ada yang langsung kita bikin sendiri maka dari itu mau gak mau kita harus bikin jalur sendiri untuk si groundingnya nah ini adalah groundingnya ya jadi grounding ini adalah yang warna kuning strip jauh yang dimana sesuai standar puil ya kita pasangkan dulu ya teman-teman di stop kontak ini sudah ada fasilitas grounding yaitu di atas ini berarti kita tinggal pasangkan ya yang ada lubang di sini lihat teman-teman di sini ada lubang ya dan ada juga bautnya jadi kita tinggal pasangkan aja di sini untuk si groundingnya Oke kita pasang untuk groundingnya masukkan aja ke sisi yang lubang grounding ini lalu kita kencengkan pakai obeng Oke sudah saya pasang selanjutnya hubungkan ke yang grounding utamanya yaitu ke yang KWH meter sini Oke berhubung sudah selesai untuk pemasangannya ya di sini saya tidak pakai untuk jalur pipa karena supaya kelihatan aja lihat untuk kabelnya jadi teman-teman paham untuk pemasangan di stop kontak ini karena sudah selesai saya akan balik dulu ya untuk saklar dan untuk stop kontaknya nanti saya akan coba praktikan bagaimana cara kerjanya Oke Oke teman-teman untuk saklar double sama stop kontak sudah saya balik ya jadi untuk pemasangannya sudah selesai saya ulangi lagi ya teman-teman jadi untuk pemasangannya itu yang dari saklar double ini kan tadi ada yang warna merah ya lubangnya yang lubang itu tinggal ditancapkan aja langsung dan digabungkan ke stop kontak yang kiri ini dan yang netralnya kita gabungkan aja di lampu langsung ke netral yang stop kontak dan tadi untuk grounding ya ada fasilitas lubang grounding langsung aja yang warna kuning strip hijau ini ke grounding yang kwh-meter atau yang buatan kita sendiri baik jadi disini perlu saya ingatkan ya jadi untuk pemasangan stop kontak ini ada standar pilihnya yang dimana untuk standar pilihnya sih ada groundingnya ya jadi aman gitu tetapi untuk pemasangan pasa dan netralnya ini kalau di pilih 2011 yang edisi 2016 itu bahwa untuk yang netralnya ini berada di posisi kanan dan untuk yang pasanya berada di posisi kiri sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya lihat cek di link berikut ini atau di link deskripsi video ini jadi untuk sesuai standarnya kayak gitu ya masa yang kiri ini adalah grounding dan netral yang kanan kalau jika dibalik mau posisinya ke bawah gini ya yang netral ini di bawah masa di atas saya juga gak tahu ya Kenapa sih harus kayak gitu untuk standarnya tetapi sebenarnya bisa bulak-balik ini juga ini sudah bisa digunakan contohnya apa sayang kanan netral yang kiri juga bisa digunakan nggak papa tapi standar pilnya kayak gitu saya tidak mau memperdebatkan tetapi saya hanya ingin memperlihatkan di puilnya bahwa untuk pasang netralnya ada aturannya Oke baik berhubung sudah selesai pemasangannya kita akan coba rangkaiannya atau wiring ini apakah berhasil teman-teman kita akan mencoba on kan dulu lihat untuk saklarnya kita tekan Oh normal ternyata teman-teman setelah normal pemasangan di saklar tadi sekarang kita akan menuju ke stop kontak lihat stop kontak ini ketika di on kan untuk mcb-nya maka stop kontak ini akan langsung standby lihat dulu untuk pakai test pen teman-teman jika pakai test pen di sini akan menyala nah menyalakan teman-teman berarti untuk stop pemasangannya sudah benar tapi kita belum tahu nih yang netralnya apakah sudah benar yang pemasangan ke stop kontak ini kita akan coba pakai multimeter Apakah ada untuk tegangannya tercoba pakai multimeter ya terhubungkan ke AC kita lihat kita ukur tegangannya nah teman-teman terbaca 237 238 berarti untuk stop kontak ini sudah standby bisa digunakan teman-teman Oke kita akan coba juga pakai charger powerbank apakah sudah berhasil gitu kita lihat kita colokin dulu untuk powerbanknya kita coba colokin teman-teman lihat untuk charger-nya nah teman-teman lihat untuk charger-nya berfungsi ya di sini menandakan bahwa capnya lagi mengisi powerbank ini Oke kondisi lagi mencharger gini kita akan coba untuk nyalakan si lampunya apakah masih menyala ya Nah teman-teman lampu masih menyala ya dan charger powerbank masih mencharger berarti perangkaian ini sudah berhasil Oke jadi segitu ya untuk pemasangannya teman-teman jika ada yang masih bingung silahkan komentar di bawah ditunggu untuk video saya yang selanjutnya